Tangan kanannya buntung, tangan kirinya buntung, kakinya putus. Maknanya Israel habis, Amerika sudah tidak ada. Pijakan Dajjal di muka bumi sebagai kaki tangannya selama ini. Sudah tumbang seluruhnya. Dajjal keluar dalam keadaan kemarahan yang sangat. Taukah tuan-tuan semua, dimanakah Dajjal akan keluar? Rasulullah bersabda, Dajjal akan keluar nanti dari sebuah kota yang disebut dengan Asfahad. Ya saudara ingat, jangan lupa subscribe ya. Ada yang tahu dimana posisi Dajjal sekarang? Kalau ada yang tahu posisi Dajjal dimana sekarang, sudah banyak orang minta tangan-tangannya. Sudah banyak orang minta selfie-an dengan dia. Dajjal ibarat Allah tidaklah akan keluar kecuali Israel lenyap dari peta buka bumi ini. Dajjal tidaklah akan keluar kecuali Amerika hancur. Dan eksistensi Amerika sudah tidak ada lagi. Dan Rasulullah bersumpah demi Allah. Kamu di akhir zaman akan berperang dengan peperangan-peperangan besar. Allah akan menangkan kamu dalam peperangan itu. Akhir dari peperangan itu, Dajjal akan lepas. Pertama, kamu akan berperang melawan Hijaz. Kamu akan taklukkan Hijaz. Hijaz adalah Mekah atau Medina. Mekah dan Medina. Lalu Nejad. Lalu seluruh Jazira Arab ditaklukkan. Kemudian kamu akan berperang melawan musuh di sebelah timur. Iran, Rusia, China, Blok Timur seluruhnya. Saat itu kamu berperang. Kamu bersekutu dengan Rum. Yaitu Amerika dan Eropa. Mereka dikalahkan dengan pertolongan Allah SWT. Lalu Amerika, Eropa, Romawi ini mengatakan ini adalah kemenangan salib. Perkataan itu terjadi di negeri Syam. Di Syria. Maka umat Islam marah dengan ucapan ini. Apalagi yang dikibarkan adalah bendera salib. Maka terjadilah perang yang disebut dengan Malhamah Al-Kubra. Malhamah Al-Kubra. Insya Allah pembahasan besok tentang Al-Mahdi. Saya akan uraikan ini. Di Malhamah Al-Kubra terjadinya di Akmak dan Dabiq. Yang suatu daerah disebut dengan Ghutah. Di daerah Damascus, Syria. Ini peperangan terakhir. Saat dikalahkan, peperangan hanya terjadi 4 hari. Kalah Romawi. Padahal mereka mengerahkan tentara-tentara terbaik mereka yang ada di muka bumi. Ada 80 bendera, kata Rasulullah. Artinya 80 negara. Kau muslimin, peperangan terjadi dalam 4 hari. Banyak umat Islam yang syahid. Bahwa tentara Al-Mahdi menjadi sedikit. Tetapi kemenangan total dikuasai oleh Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi. Kemudian terjadi penaklukan Konstantin. Yaitu? Turkiah. Setelah itu kau muslimin, setan menjerit dari atas gunung. Bahwa Dajjal telah lepas. Para mujahidin segera kembali lari ke rumah-rumah mereka. Mereka selamatkan keluarga-keluarga mereka. Barulah benar-benar Dajjal keluar. Barulah kau muslimin yang kami muliakan. Saat Konstantin. Maaf. Saat Romawi. Yaitu Amerika dan Eropa dikalahkan. Israel telah habis. Amerika telah kalah. Tangan kanannya buntung. Tangan kirinya buntung. Kakinya putus. Maknanya Israel habis. Amerika sudah tidak ada. Pijakan Dajjal di muka bumi sebagai kaki tangannya selama ini. Sudah tumbang seluruhnya. Dajjal keluar dalam keadaan kemarahan yang sangat. Taukah tuan-tuan semua? Dimanakah Dajjal akan keluar? Rasulullah bersabda Dajjal akan keluar nanti dari sebuah kota yang disebut dengan Asfahan. Dimana Asfahan ini? Di Irak? Iran. Asfahan adanya di Iran. Dan Masya Allah, tuan-tuan yang kami muliakan. Ibu-ibu yang kami hormati. Ketahuilah, Asfahan berada di Iran. Dan Asfahan adalah sebuah kota yang diisi seluruhnya oleh komunitas Yahudi. Dan Rasulullah bersabda. Kemunculan Dajjal di Asfahan didampingi, disambut oleh 70 ribu lelaki Yahudi. Yang paling kuat, paling pekat agama Yahudinya. Dan mereka menggunakan jubah kehormatan. Jubah keagamaan Yahudi dengan senjata pedang-pedang terbaik pada masa itu, kata Rasulullah. Semoga Bapak mengikuti perkembangan. Di majalah Asyarkil Ausat. Majalah Timur Tengah, Pak. Diberitakan bahwa di Asfahan hari ini, di Asfahan hari ini, telah stand by 70 ribu lelaki dengan jubah khusus agama Yahudi. Dan telah siap senjata-senjata terbaik dari senjata manual, pedang-pedang terbaik, dari besi-besi terbaik, sudah siap dan ada di tangan mereka. Agama Yahudi hari ini sangat yakin, ini adalah tahun-tahun di mana Dajjal akan keluar dan memimpin mereka. Menurut keyakinan Yahudi, Dajjal akan menaklukkan seluruh dunia. Ini pula yang diyakin oleh Dajjal. Waktu dia berkata kepada Tamim Ad-Dari, ketika saya lepas nanti, maka saya akan taklukkan seluruh kota-kota di muka bumi. Tapi kekuasanya tidak lama, Pak. Kenapa? Dajjal terakhir, dia akan mengepung Al-Mahdi. Al-Mahdi, tidak berkutik, orang-orang yang beriman, para mujahidin, laki-laki dan wanita juga tidak mampu melawan. Mereka terkepung, dalam keadaan terkepung itulah Allah turunkan tanda besar kiamat. Yang ketiga, Nabi Isa turun dari langit, diantarkan oleh dua orang malaikat. Di waktu subuh, tepatnya di masjid yang ada menara putihnya, Al-Hafiz Ibn Kathir. Para ulama Ahlus Sunnah mengatakan, turunnya Nabi Isa itu, yang ada menara putihnya di Damascus, masjid ini adalah masjid Jami'amawi. Dan masjid itu ada sekarang. Kau muslimin yang kami muliakan. Jadi kemunculan Dajjal nanti di mana? Asfahan. Iran.